Wanita cantik dikira mbak LPSK penjaga Barada E, ternyata bukan. Nama Tina Ratu tiba-tiba jadi sorotan di jagad maya. Seleb TikTok berambut bondol ini mengaku jadi petugas LPSK yang menjaga Richard Eliezer atau Barada E saat di persidangan. Sebelumnya, sosok petugas perempuan LPSK yang menjaga Richard memang kerap terlihat saat persidangan kasus pembunuhan Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Di sidang putusan yang belum lama ini, petugas perempuan LPSK berambut bondol tersebut lagi-lagi sigap mengamankan Richard dari para penggemarnya yang membludak datang. Ia jadi orang pertama yang maju usai hakim selesai menyampaikan putusan. Tak heran jika banyak yang tak asing dengan sosoknya. Petugas LPSK itu lantas mendapat pujian karena begitu cekatan menjaga Richard Eliezer. Sementara Tina Ratu belum lama mengaku dirinya lah sosok Mbak LPSK yang menjaga Barada E di persidangan. Mi Mbak LPSK-nya Icat, tulis caption Tina Ratu dalam video di akun TikTok miliknya Tina Ratu. Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar warganet. Ada yang beranggapan bahwa Tina Ratu sosok Mbak LPSK cantik, namun tak jarang banyak yang merasa tak percaya karena menilai berbeda dengan sosok aslinya. Usai video tersebut beredar hingga viral, LPSK pun belakangan mengkonfirmasi bahwa Tina Ratu bukanlah sosok LPSK yang dimaksud. Dikutip dari bangkapos.com sebelumnya, ternyata alasan Tina Ratu membuat pengakuan yang viral seperti itu karena halu alias halusinasi. Pengakuan Tina Ratu ini terungkap dari postingan video TikTok-nya yang terbaru. Ia mengaku begitu mengidolakan Richard sama seperti Eliezer's Angel, sebutan fans Richard, lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!